Ketika manusia merasa paling benar, manusia bisa menjadi sangat kejam. Ketika manusia merasa paling benar, maka dirinya sedang menciptakan penderitaan di hari yang akan datang. Hati-hati kalau merasa paling benar, karena kesalahan terbesar manusia adalah ketika merasa paling benar. Jika kamu perokok, berterima kasihlah kepada Haji Jamhari dan Niti Semito, karena sudah menciptakan teknologi canggih bernama Rokok Kretek. Secara umum, penggolongan rokok di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yang paling awal diproduksi dan sudah sangat kita kenal tentu saja Rokok Golongan Sigaret Kretek Tangan atau SKT. Konon, sebelum terkenal dengan sebutan SKT dan diproduksi masal oleh industri-industri rokok di Indonesia, rokok golongan ini memiliki cerita yang menarik untuk ditelisik. Di kalangan para pengeraisan rokok, ada sejarah tutur yang kuat dan masih terus lestari sampai saat ini. Tersebutlah seorang laki-laki asal kudus yang bernama Haji Jamhari. Sekitar abad ke-19, Haji Jamhari mengalami sakit di bagian dada. Ia berinisiatif mengoleskan minyak cengkeh ke bagian tubuhnya yang sakit. Alhasil, berkat olesan minyak cengkeh, rasa sakit yang dialami Haji Jamhari berkurang. Haji Jamhari lantas bereksperimen mencampur cengkeh dan tembakau, lalu melintingnya jadi sebatang rokok. Sebenarnya, saat itu rokok sudah dikenal luas oleh kalangan masyarakat, terutama para laki-laki. Haji Jamhari melakukan percobaan dengan menambahkan cengkeh untuk mendapatkan sensasi rokok yang berbeda. Berkat eksperimen itu, Haji Jamhari ketagihan mengisap rokok rajikannya. Dan tidak sekedar mendapatkan formula rokok yang lebih enak, ternyata dada Haji Jamhari tidak lagi terasa sakit. Berita soal rokok rajikan Haji Jamhari segera menyebar luas. Sanak saudara dan para tetangga mulai tertarik mencoba penemuan Haji Jamhari. Setelah itu, ia banyak menerima pesanan rokok kretek yang saat itu dibungkus dengan globot atau daun jagung yang sudah kering. Siapa dan bagaimana sebenarnya sosok Haji Jamhari sampai saat ini masih simpang siu. Bahkan, para akademisi dan peneliti Indonesia yang mencoba memfokuskan penelitiannya berkenaan dengan sejarah rokok di Indonesia belum membuahkan hasil yang memuaskan karena keterbatasan sumber kepustakaan. Haji Jamhari meninggal pada tahun 1890. 16 tahun kemudian, Niti Semito menangkap peluang bahwa rokok bisa menjadi dagangan yang punya masa depan cerah dalam hitung-hitungan bisnis di daerahnya. Di tahun itulah, Niti Semito memulai bisnis rokok kreteknya di Kudus. Di tangan Niti Semito, rokok sudah dikemas dan bermerek. Karena berkembang pesat, maka jadilah Niti Semito sebagai pengusaha rokok pertama di Indonesia. Lalu, apa merek pertama yang diberikan Niti Semito untuk rokok buatannya? Jika berkunjung ke Museum Kretek Kudus, Anda akan menemukan fakta unik tentang merek rokok pertama buatan Niti Semito yang ada di Indonesia. Merek yang diberikan Niti Semito ternyata cukup menarik. Produksi rokok pertamanya diberi nama rokok Kodo Muntal Ulo. Dalam bahasa Indonesia, berarti Kodo Makan Ular. Tak ada keterangan jelas kenapa Niti Semito memilih nama tersebut untuk merek rokok pertamanya. Tapi, ternyata merek rokok tersebut tidak tahan lama. Karena dianggap tak membawa hoki dan menjadi bahan tertawaan. Akhirnya, Niti Semito mengubah merek rokoknya menjadi cap bulatan tiga. Karena gambar bulatan pada kemasan mirip bola. Akhirnya, merek itu malah disebut rokok bal tiga. Tahun 1908, bisnis rokok milik Niti Semito resmi terdaftar dengan merek cap bal tiga. Lalu, kemunculan rokok cap bal tiga inilah menjadi awal mula tumbuhnya bisnis rokok di Indonesia. Tahun 1914, merupakan puncak keberhasilan rokok merek Niti Semito. Untuk meningkatkan produksi, Niti Semito membangun lagi pabrik rokok baru seluas 6 hektare di desa Jatikulus. Dengan jumlah karyawan lebih dari 15 ribu orang. Daerah persebaran rokoknya pun sudah mencakup sebagian besar kota-kota di Indonesia. Bahkan, sampai Belanda. Tapi, lantaran ada konflik keluarga. Tahun 1938, perusahaan rokok milik Niti Semito mengalami surut. Pecahnya perang dunia kedua pun semakin membuat Niti Semito sulit bangkit. Setelah meninggalnya Niti Semito tahun 1953, perusahaan rokok bal tiga dinyatakan jatuh pailik. Dan rokok bal tiga milik Niti Semito berangsur-angsur hilang di pasaran.